Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel Hensu Irly Nah kali ini Hensu sudah bahagia banget karena sebentar lagi secret number akan comeback Nah kalian kebetulan sudah klik video ini, jadi Hensu mau cerita tentang pengalaman Hensu Pertama menjadi lowkey dan akhirnya menjadi lowkey sejati Nah bagaimana nih pengalaman kalian tentang menjadi lowkey di secret number Nah Hensu akan cerita sedikit untuk teman-teman dimanapun berada Awal mulai Hensu mengenal secret number Dan siapa bias-bias yang pertama Hensu suka dari awal mereka debut Nah Hensu akan bahas tentunya buat lowkey-lowkey yang ada dimanapun berada Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channelnya Hensu Nah saat pertama kali secret number comeback dengan lagu yang pertama Hoodies 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 Sediksa ya Nah Hensu awal kali pertama melihat ada seseorang Fanboy itu adalah di Instagram Hensu Nge-post secret number lagi comeback gitu Jadi Hensu lihat Satu-satunya Kpop Indonesia Yang berhasil menjadi grill group di Kpop Tentunya di Korea Jadi Hensu penasaran nih Siapa nih Ternyata di Takarang Nah jadi Hensu ngeliat nih Pas Hoodies itu kan udah comeback tuh Nah jadi Hensu lihat di Youtube Hoodies Tengeng-teneng secret number gitu kan Musiknya tuh dan Tengeng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-tenet Pokoknya serak banget deh musiknya Nah di situ Hensu ngeliat Wow Secret number Hensu nggak kenal siapapun mereka Hensu belum tau siapa mereka Dan Dita pun Hensu Belum kenal tuh si Dita siapa Jadi kenal Dita itu Walaupun sama-sama orang Indonesia Pas kenalnya di secret number guys Jadi Belum tentu Hensu kenal dia Kalau nggak di secret number Nah, karena dia berhubung di Secret Number, Hensu jadi kenal sama Dita Oke aja langsung yang pertama ya Hensu pertama kali menyukain bias yang bernama Lea Nah, Hensu lihat nih Lea Lea nih, Hensu belum tahu kirain orang Korea juga Ternyata dia orang Jepang ya Nah, pas dia comeback, pas lagi di Hoodies itu Ada bagian scene dia yang keren banget Ini dia Nah, disitu Hensu ngeliat Dia tuh mirip Jenny, Jenny dari Blackpink Hensu mikir, wow Cantik banget nih orang gitu loh Mirip Jenny Nah, disitu Hensu mikir Boleh lah, suka sekali lagi sama Secret Number Nah, akhirnya Hensu suka Secret Number Nah, bias yang kedua Hensu adalah Ternyata deng 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 Dita Nah, Hensu suka sama Dita Pas dia nyanyiin lagu Nah, Hensu disitu suka banget sama Dita Nah, Hensu disitu suka banget sama Dita Dan disitu Hensu ngeliat Wow, Dita Karang Yang itu bagus banget gitu Hensu suka banget Dan Hensu liat iklan dia yang jadi brand ambassador skincare Nah, disitu Aura Dita itu keliatan banget Hensu liat pas nyanyi Pas Hensu liat dia cover lagu Terus yang dia jadi brand ambassador Disitu Hensu suka banget sama Dita sekarang Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Biar Hensu di Secret Number adalah Jeannie Nah, karena dia suka bilang Harudang, harudang Panas-panas-panas Harudang, harudang, harudang Harudang, harudang Harudang, harudang, harudang Penas-penas-penas Menurut aku itu kocak banget Dia itu mau belajar Indonesia Dia itu mau belajar bahasa Indonesia tentunya Disitu dia menghargain banget dong Pen-penas yang ada di Indonesia Belum tentu kan Kayak ampamnya artis luar negeri Mau belajar bahasa Indonesia Nah, disini gue respect banget sama Jeannie Yang orangnya kocak Periang Terus bener-bener ramah Dia kalau udah ngebacot Pas lagi nge-live itu Kita itu bisa ketawa gitu loh Disitu gue suka banget sama Jeannie Supaya Selamat malam Ayojung 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 Harudang sing Sing Harudang 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 Oooo Baesketball Yang keempat Bia Senzu adalah Deniz Kalian tau kualitas Deniz gimana suaranya juga oke Dia sebagai perwakilan Secret Number Menyanyi di panggung Max Singer Hebat banget dia Bisa jadi perwakilan Secret Number Dan kebanggaan menurut gue sebagai grill group terbaru di Korea Yang sudah mencapai pencapaian yang luar biasa Sedangkan grill group-grill group yang baru Itu belum sejago mereka Dan menurut gue kayak Belum sehebat mereka Tapi mereka sudah mewakilin Hebat banget Yang kelima tentunya Sodam Nah, Enzu suka banget sama Sodam itu sebagai adik paling terkecil ya disitu ya Eh, bukan Deng Yang paling terkecil itu adalah Deniz Tapi dia kayak yang paling lucu disitu Yang paling kecil lah kayaknya ya Dia kalo ngomong kayak gini Dia kalo ngomong kalo pembukaan nih Jadi Jadi kayak Mereka pas pembukaan itu Gitu 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 juga kali ya suaranya Gimana ya Dan mereka terlahir dari manajemen yang bener-bener dari bawah yang gue pilih ya Gak seperti Espa Gak seperti Blackpink Manajemen mereka emang udah bener-bener terkenal dari sebelumnya Espa juga debut setelah Secret Number Nah, aku juga suka sih beberapa lagu Espa Tapi ya gak sesuka sama Secret Number Ya Mereka tuh ibaratnya tuh kayak Secret Number itu beda banget Gue bukan ngebanding-bandingin ya Cuman ya kan mereka yang sama-sama debut di tahun itu ya Dan yang Hensu suka dari Secret Number Mereka tuh selalu kompak Selalu menjaga Gak ada jaga-jaga image Mereka tuh natural Menghibur Kocak Lucu Apalagi Lea Suka ngelawak Ya dibilang dia suka ngelawak Bunda Lea Hehehe Dia kalo udah ngelawak lucu banget Jeannie juga gitu Jeannie Dita Semua suka ngelawak Kecuali kayak Dennis Agak pendiem Agak jarang kayak ngelawak Sama Sodam Sodam masih kayak Masih lugu-lugu gitu Kayak tau sendiri lah Masih unyu-unyu gitu ya Tapi menurut gue Mereka tuh udah utuh banget dalam satu grup Memang bener-bener punya kualitas yang bagus Dan menurut aku kedepannya Secret Number ini Bisa menjadi Grill Group yang top sampai ke dunia Wow Bayangin kalo mereka tour Tour Wall gitu loh Kayak tour dunia gitu Secret Number dengan Pertama Hoodies Teng-teng Hoodies Teng-teng Ubaru Teng-teng 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 Nah gue juga udah ada beberapa cover lagu Hoodies Ini cover gue Sampai gue rela-rela ke Jogja Untuk ngaper lagu Hoodies Karena kan di Jogja kelahirannya si Dita tuh Jadi aku pengen buat cover hoodie Tapi covernya itu dengan konsep yang berbeda Dengan gerakan yang berbeda Jadi aku buat gerakan aku tapi memakai lagu mereka Untuk gue sih gak masalah sih Yang penting pake lagu mereka Dan itupun mereka Lagunya udah di copyright sama mereka Jadi Hensu gak dapet apa-apa Tapi Hensu ikhlas untuk secret number Dan Hensu pengen Secret number itu selamanya Ada di hati Hensu Dan yang memotivasi Hensu dari secret number Perjalanan mereka itu gak gampang Mereka itu Masing-masing ya Masing-masing personilnya itu telah melewatin Ujiannya masing-masing Kayak mereka tuh bener-bener sebelum debut itu Banyak rintangan yang mereka hadapin guys Banyak mungkin ya Udah banyak mereka alamin Tapi mereka udah bersatunya di secret number Di fine management Gue tuh bersyukur banget fine management Menggabungkan mereka Dan akhirnya terbuntuklah sebuah Secret number Dan kita sebagai menjadi lokey Terus mendukung mereka Tentunya Menurut gue nih ya Disitu main dance-nya itu Dita Terus main rapper-nya Jinny Visualnya Sodam Main vocal-nya Dennis Lea Main Main semuanya Kalau Lea itu semuanya bisa gitu loh Visualnya dia dapat Dia yang nge-rap juga bisa Nge-dance juga lincah Makanya dia menjadi leader di secret number guys Gue beruntung banget nih Suka sama Lea nih Awal pertama gue memang suka sama Lea nih Gue pernah ngeliat reaksin temen gue Nge-reaksin secret number Tapi gue mikir kini Ngapain sih secret number? Biasa aja kali ini mah Tapi setelah hands-nya dengar lagu-lagu mereka itu bener-bener memotivasi Nah kalau di Korea itu kan biasanya Grillband-grillband itu kayak ada yang kayak keperempuanan banget Peminim banget atau gak swag banget Atau gak kayak Ya macem-macem Bentuknya tuh berbeda-beda gitu loh Kayak Kalau kayak kan Blackpink kan kayak swag 21 swag gitu kan Kayak gayanya yang Wow 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 Kayak kok Girlfriend G-Print G-Print apa? G-Print sih G-Print kan mereka Memang casualnya kayak Imut-imut Imut itu kan Kalau twice memang visualnya dapat dari lagu-lagu mereka Kalau Blackpink Blackpink in your area Gitu Gue kayaknya gue suka banget Tapi yang Menyenang di hati gue itu Sebenernya banyak lagu-lagu K-pop yang gue suka Tapi yang paling gue suka itu sebenernya Ada dua Blackpink dan Secret Number guys Jadi ada yang bener-bener yang udah tour Ada yang belum tour yang masih baru Yaitu Secret Number Tapi suka sih lagu-lagu Korea Dari 2010-2019 Aku udah suka lagu-lagu Korea Aku suka Tiara Kara Terus Aping yang My 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 Oh my Gitu kayaknya gitu sih Tidak